ini pernikahan diantara dua kekasih Allah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bergabungnya antara dua kemuliaan yang begitu dahsyat kesempurnaan jala liya Allah, kesempurnaan jamal liya Allah dalam satu kesatuan yang pernikahan ini mengemparkan menggetarkan sampai pada arsi Allah subhanahu wa ta'ala karena terikatnya dua manusia sempurna dalam satu kesatuan sehingga mereka menghasilkan atau melahirkan kemudian manusia manusia sempurna sepanjang sejarah, ini pernikahan yang sangat agung pernikahan yang sangat mulia bukan hanya pernikahan dalam tingkatan zohir semata, tapi pernikahan yang terikat secara ruhani Allah subhanahu wa ta'ala yang memilihkan keduan sehingga tidak pernah Syedah Fatimah itu akan menikah kecuali dengan Imam Ali bin Abi Thalid dan tidak mungkin Imam Ali akan menikah kecuali dengan Syedah Fatimah al-Zahra alaihassalam karena Syedah Fatimah al-Zahra alaihassalam hanya dapat menikah dengan Imam Ali yang satu kufu' dengan dirinya satu kufu' dengan dirinya satu kufu' dengan dirinya satu kufu' dengan dirinya kesempurnaan baik dalam hakikat keimanan maupun dalam hakikat kewilayahannya ini kalau kita melihat Imam Ali bin Abi Thalid dia adalah hakikat kesempurnaan dalam jalaliah ilahi kalau kita melihat Syedah Fatimah al-Zahra alaihassalam dia adalah hakikat sempurna dalam jamaliah ilahi ketergabungan keduanya adalah kesempurnaan yang hakiki antara jalaliah dan jamaliah terima kasih